. Media lokal Vietnam melaporkan sebuah kapal fregat Perancis berlabuh di pelabuhan Cam Ran untuk perbaikan helikopter. Namun Duta Besar Perancis untuk Vietnam mengatakan kunjungan kapal fregat itu untuk mendukung kebebasan navigasi, menantang klaim kedaulatan China atas Laut China Selatan, LCS. Mark Razafin Ranali, atas sepertahanan Perancis di Vietnam, mengatakan fregat Pre-Real telah meninggalkan Tahiti di Polinesia Perancis pada tanggal 1 Januari lalu dan mencapai pelabuhan Cam Ran di Provinsi Han Hoa Vietnam pada Selasa. Pre-Real adalah fregat kelas Floreal, dengan jarak tempuh 93,5 meter dan memiliki kecepatan maksimum 37 km per jam. Kedutaan Besar Perancis di Hanoi menambahkan fregat yang berlabuh di Vietnam sebagai bagian dari kerangka kerjasama militer. Kunjungan fregat kali ini dimaksudkan untuk menyampaikan pesan dalam mendukung kebebasan navigasi di udara dan di laut yang dimiliki bersama oleh Vietnam dan Perancis, kata Duta Besar Perancis untuk Vietnam, Nicolas Warneri, seperti dikutip dari Express. Pernyataan itu muncul ketika Mark J., Valencia, analis kebijakan maritim, komentator politik dan konsultan yang berfokus pada Asia, menyarankan Perancis bermain api di wilayah yang disengketakan. Tidak perlu banyak waktu untuk meyakinkan China bahwa Perancis mendukung upaya AS untuk menahannya, ujarnya kepada South China Morning Post. Ini adalah sinyal yang dikirim Perancis dengan berpartisipasi dalam latihan bersama dengan India, Australia, Jepang, dan AS, imbunya. Perancis harus memutuskan apakah mereka benar-benar ingin mengambil risiko secara ekonomi untuk memajukan hegemoni AS di wilayah tersebut, dan mitos Amerika bahwa kebebasan navigasi komersial sedang terancam, ucapnya. Perancis telah melakukan operasi di perairan yang disengketakan, dan akan bergabung dengan transit militer dengan AS dan Inggris akhir tahun ini. Pada bulan Februari, kapal selam nuklir Perancis SNA Emeraude melakukan patroli di Laut Cina Selatan. Menteri Pertahanan Perancis Florence Parly mentuit gambar kapal selam itu, dan mengatakan perjalanan itu adalah bukti mencolok dari kapasitas angkatan laut Perancis untuk ditempatkan jauh dan untuk waktu yang lama bersama dengan mitra strategis Australia, Amerika, dan Jepang. China tidak bereaksi terhadap bagian tersebut, yang oleh peneliti di Foundation for Strategic Research Antoine Bondas, katakan kepada outlet France 24 itu bukan ancaman serius. Beijing harus menilai apakah taruhannya sepadan, ujarnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!